Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Para pecinta Al-Quran yang berbahagia pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah At-Tur ayat 1 Kemudian kita disini juga akan berlatih bagaimana cara memberikan cengkok di akhir-akhir ayat Demikian juga nanti kita akan menemukan Di tengah-tengah ayat juga bagaimana cara memberi cengkok dengan memakai lagu tersebut Mari kita simak bersama-sama A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Waktur Nah disitu kita lihat di akhir ayat itu ada cengkoknya ya Tidak lurus, kalau lurus seperti ini Waktur Nah itu lurus Tentunya kita dalam kolidor Tajwid tetap ya Ini adalah mat'adilisukun kita panjangkan sampai tiga alif tidak apa-apa Kemudian rohnya ini dibaca tebal karena sebelumnya ada doma Waktur Jadi dilenggak-lenggakkan yang penting tidak falas dicoba saja Bagaimana kita memunculkan lagu dalam diri kita sendiri Jadi patokannya kita itu Yang penting Tajwidnya sudah betul ya Bukan nama-nama hukum Tajwid Bukan, tapi bacaan kita sesuai Tajwid Jadi kita itu misalnya tidak hafal nama-nama itu tidak apa-apa Yang penting kita itu bacaannya sudah bagus sesuai dengan Tajwid ya Waktur Wakitabim Mastur Wakitabim Nah disini ada kesempatan kita untuk memberikan cengkok Ada Tanmin bertemu dengan Mim Ini kita gunakan ya Wakitabim Mastur Jadi dilenggak-lenggakkan di belakangnya ini Tanpa kita merusak Tajwid Jadi tetap dalam koridor Tajwid Sehingga bacaan kita itu lebih indah Wakitabim Mastur Kemudian temponya itu tempo sedang saja ya Tidak terlalu cepat kemudian tidak terlalu lambat Sedang saja Wakitabim Mastur Ini tetap roknya tetap tebal Di sini ada tiga yang bisa kita beri cengkok Yaitu Tanwin bertemu dengan Mim Kemudian Nun bertemu dengan Shin Ini kita panjangkan ya Ikhfaknya Kemudian Idulam Bigunahnya Kemudian yang terakhirnya ini juga Di akhir ayat ini Kita panjangkan Fi rakim Masyur Kemudian apabila kita tidak menemukan di situ Misalnya guna ya Yang ada di Idulam Bigunah Atau di Ikhfak, Ikhab dan lain sebagainya Maka biasa saja ya Jadi lurus saja Kemudian kita beri cengkok Itu terakhirnya Matarik di Sukun Karena dia cukup panjang ya Contohnya seperti di ayat 4, 5, 6 Ini tidak ada gunahnya Jadi kita itu lurus saja depannya Kemudian belakangnya Baru kita beri cengkok Wal bayit il ma'amur Wal bayit il ma'amur Ini tetap rohnya itu tebal Karena apa? Karena sebelumnya ada Dhamma Kemudian tasjid Itu harus tetap ya Tasjid itu ditekan ke hurufnya Seperti di ayat 5 ini Wasakfil marfu' Nah Di situ ada cengkok di belakangnya ya Jadi tidak lurus Fu' Tapi Marfu' Insya Allah Anda bisa Untuk melakukan Atau melakukan cengkok itu Ini karena untuk mempengaruhi Bacaan tartil kita ya Zayyinu al-Quran bi'aswatikum Hiasi al-Quran itu dengan suaramu yang indah Kemudian kita lanjutkan ayat 6 itu Wal bahri'l masjur Nah ini Jadi cengkoknya itu bebas Bebas kita yang menentukan Karena ini melatih Supaya kita itu Memberikan apa Ada kesempatan untuk Memberikan cengkok Di situ kita beri cengkok Biar tidak lurus ya Wal bahri'l masjur Tetap tebal Karena rotnya sebelumnya ada Dommah Nah di ayat 7 ini Ada guna musyadadah Di sini kita berikan cengkok ya In Seperti itu boleh In In Karena di sini tidak ada Matarik di sukun Yang tidak perlu dicengkokkan Jadi ini sukun ayin Biasa saja tidak Panjang Berarti yang dicengkokkan Yang guna ini saja In 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 A'adzab Rabbika Lawaki' Nah Tak perlu cengkok Nanti kalau dicengkokkan Yang biasa-biasa ini Menjadi Rusak Tajwitnya ya Yang biasanya Panjangnya satu alih Bisa lebih nanti Jadi yang perlu Dicengkokkan itu Yang guna-guna Yang itu Gumbi guna Iklab Ikhfak Kemudian yang belakangnya Yang matarik di sukun Kita lanjutkan Ayat delapan Malahu Min Dafi' Ini Non betemudal Ini yang kita beri Cengkoknya Malahu Min Dafi' Jadi cengkok itu Sedikit saja Tapi Dia itu berubah Dari datar Menjadi Ada Variasinya Begitu ya Malahu Min Dafi' Kemudian Ayat 9 Disini kita juga Tidak menemukan Dengung Tapi disini ada Yang panjang Yaitu Mat Wajib Mutasil Ini ya As-sama ini Disini kita beri Cengkoknya Kalau yang lain Seperti yang belakang ini Adalah Mat Iwat Ini tidak perlu Tidak perlu Diberi cengkok Nanti kepanjangan Satu alifnya itu ya Kalau ini bisa Dua setengah alif Yawmatamurussama'u mawra Jadi terserah anda Cengkoknya itu Insyaallah bisa membentuk Sendiri anda Yang penting Ditempatkan Di tempat yang Benar Seperti ayat 10 ini Disini kita tidak menemukan Mana yang Diberikan cengkok itu Kan tidak ada Disini Ini secuma Matobi'i saja Maka tidak perlu Diberi cengkok ya Lurus saja Wattasirul Gibalu Sayira Gitu saja Karena memang Tidak perlu kita beri Cengkok disini Tidak ada yang panjang Tidak ada yang guna Wattasirul Gibalu Sayira Mungkin kita Permainkan yang Tinggir nada Misalnya yang Tengah ini Ditinggikan Wattasirul Gibalu Sayira Nah itu boleh Ditinggikan Tapi tidak Dipanjangkan Tapi dia tetap Panjangnya Sumat 1 alif Kemudian kita lanjutkan Ayat 11 disini Ada Berarti ada Dua ini Ini ada Idhu Ambi Gunas Sama yang terakhir ini Mat Arid Lissukun Ini bisa kita Cengkokkan ya Insya Allah Anda bisa Untuk akhir-akhir Ayat tersebut ya Kita lanjutkan Ayat 12 Disini ada Dua ya Berarti ada Tanmin Bertemu dengan Ya Kemudian disini Ada Mat Arid Lissukun Kita beri Cengkok yang Idhu Ambi Gunanya Sini Sederhana Sederhana saja Memberikan Cengkok itu Yang penting Ada perubahan dari lurus menjadi lebih bagus yang ini kita digunah ini ya digunah ditasjid non ini kita berikan cengkok kalau yang lain tidak ada kemudian yang perlu diperhatikan di ayat yang 13 ini adalah tasjid a'innya tasjid a'in ini harus ditekan ke a'innya yaudu da'u kemudian da'a satu alif saja mat iwat da'a yawma yuda'una ila nari jahannam da'a kemudian kita ke ayat 14 nah disini ada beberapa ini ada gunah ini kemudian ada ikhfa' hakiki dan ikhfa' syafawi kemudian belakangnya ini di mat arid li sukun dipanjangkan ya jadi belakangnya usahakan tidak lurus tukang zibun tukang zibun tukang zibun terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati